Anies Baswedan 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 bahasa Inggris tetapi juga wawasan. Nah Anies adalah seorang pembelajar PhD baik master maupun PhD-nya Amerika Serikat masih relatif muda, lebih mudah satu tahun dibandingkan Ganjar dan tentu lebih mudah belasan tahun bahkan hampir 20 tahun dibandingkan Prabowo Subianto lebih mudah, kira-kira 18 tahun dibandingkan Prabowo Subianto dan ini membuat Anies jauh lebih mudah melakukan penetrasi dan pembelajaran untuk mengadaptasi atau mengetahui informasi-informasi terbaru dalam konteks global. Dia punya sarananya, dia punya foundation-nya, dasarnya dia punya basic knowledge-nya dia punya dan tentu saja pengalaman juga dia punya kepercayaan diri dia punya. Jadi kalau kita bicara comparative advantage tanpa bermaksud mengatakan Ganjar tidak ada apa-apanya memang ya faktanya ya sorry to say maka dalam hal diplomasi internasional ya tentu kita melihat Anies unggul telak, unggul jauh. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Prabowo juga orang yang biasa bergaul dalam dunia internasional tetapi pergaulan Prabowo Subianto pergaulan yang berbeda pergaulan bisnis, militer. Sementara Anies Baswedan adalah pergaulan yang terkait dengan wacana dia menghadiri kongres, seminar. Jadi biasa terlibat dengan pemikiran-pemikiran dan it could be possible bertemu dengan pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin. Jadi banyak ya bagaimana ketika dia menjadi rektor itu beberapa kali dia hadir di luar negeri baik sebagai peserta maupun pembicara seminar internasional. Jadi memang pengalamannya banyak. Kenapa penting? Ya negara sebesar Indonesia sebagai the most Muslim population in the world misalnya masa kita tidak berperan apa-apa dalam kancah global? Masa kita tidak memiliki gesture kepemimpinan? Menteri luar negeri Retno Marsudi misalnya lincah tetapi kan bukan orang yang bisa make something different karena posisinya kan hanya sebagai foreign minister tapi kalau posisinya sebagai seorang yang punya jabatan tertinggi di negara prime minister atau presiden tentu akan berbeda. Dan tentu beda forum foreign minister dengan forum perdana menteri atau forum presidennya sebagai the head of executive sebagai the head of government itu tentu yang berbeda. Nah ini hanya sekadar keunggulan komparatif. Nah ini menurut saya jauh lebih mencerdaskan ya ketimbang main ejek-ejekan, kadrun dan lain sebagainya lalu tiba-tiba bilang yaman dan lain sebagainya bilang bokep dan lain sebagainya ini jauh lebih mencerdaskan. Jadi coba kita buat perbandingan-perbandingan. Kalau kita bicara perbandingan-perbandingan maka kita akan objektif untuk melihat apakah Anies jauh lebih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo. Kan begitu. Oke demikian juga Anies dengan Prabowo dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah banyak yang lebih baik dari Anies? Saya kira tokoh yang accepted internationally gak banyak di Indonesia. You name it. Kalau misalnya lulusan luar negeri banyak. Tapi tokoh yang secara internasional diakui misalnya masuk seratus besar tokoh berpengaruh dan lain sebagainya saya kira gak ada bahkan. You name it. Siapa tokoh Indonesia yang dianggap berpengaruh? Ada Sri Mulyani tetapi lingkupnya sebagai menteri keuangan. Siapa lagi ya? Ada beberapa. Tetapi kalau kita bicara mengenai tokoh untuk pimpinan puncak berangkali Anies yang agak moncar di Zahana. Makanya tidak heran dia diterima di Oxford University which is universitas tertua dan paling prestisius di Inggris. Diterima di community international di interview ABC Australia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi presiden tentu kesempatan akan jauh lebih banyak dan juga menunjukkan kalau Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sumber daya manusia yang baik itu akan jauh lebih lebih bisa diberikan semangat. Contoh yang baik. Kita tahu bahwa dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi mengatakan akan membangun sumber daya manusia. Tetapi kita tidak melihat ada arah terhadap pembangunan sumber daya manusia itu yang ada adalah justru pikiran kritis itu direpresi, bahkan dibatasi, bahkan dikriminalisasi. Jadi kita tidak melihat bahwa ada sumber daya manusia yang bisa meningkat dan kritis ketika kemudian pikiran kritis itu justru direpresi atau dikriminalisasi. Padahal janjinya adalah membangun sumber daya manusia. Jadi membangun sumber daya manusia itu salah satunya adalah mengembangkan demokrasi seolah-olah sekalian. Kita tidak bisa punya manusia-manusia yang punya kemerdekaan, punya keberanian untuk berpendapat kalau demokrasi kita tidak kembangkan. Oh China bisa. Ya someday you will see. China juga akan mengalami pemberontakannya sendiri. Ketika kaum buruh misalnya atau orang-orang makin tertekan, makin senjang dengan kehidupan mereka makin tertekan ya Tiananmen 2 bukan tidak mungkin terjadi lagi. Sekarang kan karena pemerintahan yang represif orang takut untuk seperti misalnya Xinjiang atau Uyghur itu kan juga kena represi pemerintahan. Kita tidak ingin pemerintahan seperti itu tentunya. Oke. Ini bahkan ada Smith Al-Hadar misalnya mengatakan pakar luar negeri tak ada capres yang bisa saingi Anis dalam kemampuan berdiplomasi di pentas global. Walaupun berita lama dari KBA tetapi menarik ya untuk dibacakan. Coba apa sih perspektifnya kita ingin tahu saja. Bakal calon presiden usungan partai Nasdem Anis Baswedan memiliki kemampuan dalam berdiplomasi di tingkat global. Bahkan di antara semua bakal calon presiden yang ada saat ini tidak ada yang bisa menandingi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam bidang ini. Anis itu kalau kita lihat dari calon-calon aspiran capres yang ada sekarang tidak ada yang bisa saingi Anis dalam soal ini. Jelas pakar luar negeri Smith Al-Hadar dalam podcast dipimpin Anis Indonesia bisa jadi game changer di Indo-Pasifik di kanal YouTube Jurnal Politik TV. Kemampuan Anis berdiplomasi di dunia internasional ujarnya melanjutkan tidak lepas dari latar belakang pendidikannya. Anis menyelesaikan master di bidang international security and economic policy di Maryland University dan dokter political science di Northern Illinois University keduanya di Amerika Serikat. Tulisannya Illinois tapi bacanya Illinois. Karena dia itu bersekolah di sana S2 dan S3 di AS Amerika Serikat maksudnya dan yang paling penting track record dia ketika memimpin Jakarta itu sebenarnya Anis telah menjalankan politik luar negeri jelas penasihat Indonesian Society for Middle East Studies ini. Kemampuan Anis dalam berdiplomasi ini terbukti saat dia membangun Jakarta International Stadium JIS dan menyelenggarakan Formula E. Dalam membangun dan menjalankan kedua maha karya tersebut pemerintah pusat tidak mendukung bahkan memboykot terutama terkait ajang balap mobil listrik bertarap internasional yaitu Formula E Supaya proyek ini gagal karena ini dianggap proyek Anis yang bisa melejitkan namanya di panggung internasional sehingga semua BUMN menolak kerjasama dengan Anis Beber Smith Namun berkat kemampuannya berdiplomasi Anis sukses meski tanpa dukungan perusahaan-perusahaan BUMN Karena korporasi-korporasi raksasa dunia justru berbondong-bondong memasang iklan mendukung pelaksanaan ajang balapan jet darat tersebut Itu tidak mungkin bisa berhasil kalau Anis tidak mempunyai kemampuan diplomasi tegasnya Contoh yang paling menarik adalah ketika Sekjen Persetikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres takjub mendengar pidato singkat Anis selaku Gubernur DKI Jakarta tadi ya videonya dalam forum Virtual Dialogue Between C40 Mayors and UN Security General Advancing Carbon Neutrality and Resilience Recovery for Cities and Nations Usul Anis dalam pidato yang hanya dua menit terkait kebijakan dari dampak perubahan iklim langsung diterima Sekjen PBB dan begitu habis mereka dialog Sekjen PBB menyatakan saya setuju dengan pandangan Anda dan dia ikuti terang SMID lebih jauh SMID menjelaskan dalam pergabungan internasional ada banyak instrumen yang dilakukan sebuah negara dalam mempengaruhi negara lain pertama lewat ekonomi misalnya memboikot kedua mempermalukan negara target dengan mengekspos kasus-kasus negara tersebut di dunia internasional ketiga lewat perang keempat yang lain itu adalah diplomasi umum ini murah resikonya kecil tapi dia memerlukan kecanggihan kecerdasan pemimpin sebuah negara karena dia gak ada modal kecuali ngomong bagaimana mempengaruhi lawan bicaranya ungkapnya karena itu sekarang itu berkembang satu ilmu baru dalam diplomasi internasional yang disebut dengan metapower jadi diplomasi satu negara itu bergantung kepada kekuatan pemimpin negara itu bagaimana dia mempengaruhi lawan bicaranya ungkapnya dalam konteks inilah katanya lagi diantara semua bakal calon tidak ada yang memiliki kemampuan seperti Anies dalam berdiplomasi menurutnya Indonesia akan diuntungkan kalau Anies yang menjadi pemimpin negara ini periode mendatang ini kekuatan Anies ini modalnya karena itu saya sangat yakin kalau Anies menjadi presiden Indonesia Indonesia mendapatkan keuntungan bisa mendapatkan keuntungan dari politik luar negeri itu karena lebih dari kapanpun di dunia global pada saat ini politik luar negeri itu berperan penting tandasnya ya itu adalah satu aspek yang kita butuhkan jadi kita tidak bisa juga sekedar inward looking melihat ke dalam kita juga harus outward looking karena interaksi dunia itu tanpa batas kalau dulu zaman Pak Harto tidak ada internet tidak ada android tidak ada gadget yang kita bisa bawa kemana-mana dan kemudian memantau apapun yang dibicarakan orang dunia ini sehingga diplomasi itu berjalan sangat formal dan melalui saluran yang sangat terbatas paling telepon tapi sekarang dunia sudah semakin canggih kita bisa ngomong dengan penduduk dunia hanya di dalam kamar kita buka hp kita lalu kemudian buat video kita masukkan ke media sosial kita atau media sosial orang lain kita kirimkan kemana-mana maka kita mempengaruhi warga dunia untuk mengikuti alur atau jalan pikiran kita nah tentu saja the essential aspeknya adalah kemampuan berbahasa kalau Anda tidak memiliki kemampuan berbahasa internasional yang baik maka sulit bagi Anda langsung bisa mempengaruhi lawan bicara Anda kalau misalnya melalui penerjemah ya itu namanya pasti akan terbatas kemampuannya itu soalnya ya saudara sekalian jadi kita bicarakan hal-hal yang sifatnya comparative advantage jangan marah pendukung-pendukung calon presiden lain karena saya bicara tentang comparative advantage yaitu dalam diplomasi internasional dan tentu saja aspek lemah ini tidak akan dieksploitasi oleh Ganjar Pranowo tidak mungkin misalnya Ganjar akan menantang debat Anies dalam bahasa Inggris atau debat tentang wawasan global Prabowo bisa mungkin tetapi tetap saja tidak mudah bagi Prabowo untuk menandingi orang yang punya semangat jauh lebih kuat punya tenaga lebih kuat dan punya wawasan yang juga lebih banyak jadi kita punya calon-calon presiden dengan latar belakang global dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik tetapi persoalannya adalah dua hal posisinya sebagai capres atau bukan yang kedua bagaimana wawasan globalnya not only about language tetapi tentu soal wawasan dan apa ya ada gas chair ada harisma jadi kalau kita lihat pergaulan internasional itu tidak semata-mata dia kemampuan berbahasanya tapi harus ada harisma ada gas chair jadi ketika orang datang orang langsung meresponsnya itu saja sobat-sobat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chee Outro